Dragon Falcon berhenti di udara di atas Chaos Gate. Kincuan dan Moon Wolf King berjalan keluar dan melihat ketiga orang di langit. Selanjutnya, mereka mengangkat tangan dan melepaskan telapak tangan raksasa. Itu bukan segel naga ilahi dari telapak tangan Yin yang agung. Itu hanya telapak Yin yang sederhana. Jejak telapak tangan besar turun dari langit, menabrak Dragon Falcon. Kamu bajingan kecil, pria parubaya itu memelototi Dragon Falcon. Pada saat yang sama, dua pria parubaya lainnya mengangkat tangan untuk memblokir telapak tangan Kincuan. Namun, wajah mereka berubah. Mereka merasakan kekuatan yang tidak nyaman di dalam tubuh mereka. Tidak banyak, tapi sangat tidak nyaman. Selain itu, mereka tidak bisa menyingkirkannya. Serangan kasual Kincuan telah menyebabkan kedua pria itu sedikit menderita. Mereka tidak berani ceroboh. Mereka datang ke sini untuk menyingkirkan pemuda ini. Mereka bertiga adalah Yao, ahli dari Yao Immortal Clan. Pria parubaya itu adalah sepupu dari Patriar Clan Yao Immortal. Dia memiliki posisi yang sangat tinggi di klan. Tutup mulut anjingmu, anjing tua, kata Kincuan dengan dingin. Meskipun pria parubaya itu sudah tua, dia tidak menganggap dirinya tua. Tidak hanya dia disebut tua, dia juga disebut anjing tua. Dia adalah seorang ahli dari Yao Immortal Clan, dan dia memiliki darah harimau langit di nadinya. Disebut anjing tua itu menyebalkan. Bagus, bagus sekali, kata pria parubaya itu, menekan amarahnya. Aku belum pernah melihat pemuda seberanimu selama bertahun-tahun. Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jika tidak, enyahlah. Mengapa kamu di sini berpura-pura menjadi manusia? Kata Kincuan dengan jijik. Banyak anggota klan abadi Yao memiliki darah Yao di pembuluh darah mereka. Sebenarnya, mereka sama dengan manusia. Misalnya, Kincuan adalah manusia, tetapi dia juga anggota klan abadi Yao. Oleh karena itu, ketika Kincuan mengatakan dia berpura-pura menjadi manusia, dia sebenarnya sedang menghinanya. Pria parubaya itu sangat marah hingga hampir batuk darah. Dia menatap Kincuan dan berkata, kamu membunuh Batian Long dan Cisu. Tidak, saya tidak membunuh mereka, kata Kincuan. Omong kosong, kamu membunuhnya tapi kamu tidak berani mengakuinya. Pria parubaya itu meraung dengan marah. Aku berkata, apakah kamu sangat bosan sampai bolamu sakit? Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu bertanya? Apakah kamu bodoh? Apakah kamu bodoh? Kincuan mengutuk. Kincuan tidak menyukai orang-orang ini. Sebelumnya, mereka memarahinya saat mereka membuka mulut. Jika dia tidak memarahi mereka, mereka akan merasa sangat tidak bahagia. Puci. Moon Wolf King tersenyum bahagia. Orang ini bukan orang yang menderita kerugian. Siapapun yang menjadikan dia musuh akan marah sampai mati, dan kemudian dipukuli setengah mati. Senyumnya mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Mengetahui bahwa seseorang dari klan abadi Yau telah datang, beberapa orang telah berkumpul di sini. Ketika mereka melihat senyum Moon Wolf King yang tenang dan mempesona, mereka tercengang. Cantik, terlalu cantik. Senyum yang bisa mengejutkan bahkan yang abadi tidak lebih dari ini. Banyak orang merasa layak untuk datang ke sini hari ini. Senyum itu akan menemani mereka selama sisa hidup mereka. Itu adalah pemandangan indah yang dapat diingat dari waktu ke waktu. Senyum itu untuk kincuan. Itu untuk kincuan. Semua orang di sekitarnya iri. Ulanglah dan tersenyum. Kamu membuatku kehilangan banyak uang, kata kincuan buru-buru. Omong kosong, Moon Wolf King memelototi kincuan dengan campuran kegembiraan dan kemarahan. Cukup banyak orang yang tidak lagi memperhatikan pertempuran. Sebaliknya, tatapan mereka terfokus pada Moon Wolf King. Lagi pula, mereka tidak bisa melihatnya setiap hari. Sekarang mereka bisa, mereka harus melakukan yang terbaik untuk menanamkan gambaran itu ke dalam pikiran mereka. Bahkan pria parubaya dan dua pria parubaya lainnya sudah lupa mengapa mereka datang ke sini. Mereka menatap Moon Wolf King tercengang. Mereka semua ahli. Setelah datang ke sini, mereka merasa seolah-olah berada di atas segalanya. Jadi, selama mereka menyukai sesuatu, akan mudah bagi mereka untuk mendapatkannya. Pada saat itu, mata mereka mengungkapkan keserakahan alami manusia. Setiap orang memiliki batasan. Namun, kadang-kadang, tidak perlu ada pembatasan. Atau mungkin, ada penghinaan terhadap pembatasan. Tidak perlu. Mereka berada di level yang berbeda. Tutup mata anjingmu. Kincuan secara alami dapat melihat kegelisahan di kedalaman mata orang-orang ini. Ini adalah wanitanya. Siapapun yang berani memiliki ide tentang wanita itu meminta kematian. Harta adalah milik yang berbudi luhur, dan hal yang sama berlaku untuk kecantikan. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Plus, kamu akan mati hari ini. Kecantikan ini dapat memilih seseorang yang lebih baik. Aku bisa membawanya ke dunia prajurit yang lebih menarik, kata pria parubaya itu dengan sopan. Kincuan sangat marah. Dia memandang lelaki tua itu dan dengan dingin berkata, Aku akan mematahkan bolamu. Jangan bersumpah, kata Moon Wolf King dengan marah. Kamu bajingan kecil, kamu ingin mati. Setelah lelaki setengah tua itu selesai berbicara, dia langsung menyerbu ke arah Kincuan. Sosoknya melintas dan harimau surgawi yang besar muncul. Kincuan tersenyum dingin sambil menatap pria parubaya itu. Orang ini baru saja berada di alam lingkaran penuh. Namun, di alam yang sama, kekuatan tempur seseorang yang sebenarnya seperti langit dan bumi. Kekuatan tempur sebenarnya pria parubaya ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada orang-orang di sini. Dia memiliki seni bela dirinya sendiri, jadi dia sama sekali tidak memandang orang-orang di sini. Selain itu, Kincuan hanya berada di tingkat pertama alam maha kuasa. Bahkan jika dia jenius di antara para jenius, dia tidak akan peduli padanya. Dia telah melihat terlalu banyak orang jenius. Mata Dewa Emas Aura Surgawi Mata Dewa Pagoda Tujuh Tingkat Zen Yao Sian Pedang Dewa Emas Niat Kekacauan Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat lawan terkejut, serangan Kincuan tiba. Lima elemen tangan naga ilahi. Itu tak ada habisnya. Cahaya keemasan muncul. Setiap serangan seperti cakar naga berlian, tapi tidak sekuat itu. Namun, itu lebih gesit, lebih cepat, dan bisa digunakan terus-menerus. Kekuatan Dewa Yin Dan yang terkandung di dalamnya. Kincuan melaju kencang kali ini. Itu adalah serangan kedap udara. Tubuh yang kuat. Serangan yang tidak bermoral. Bahkan mengabaikan serangan pria parubaya itu, dia harus memukul lawannya. Yin Dan Yang Tangan Yin Dan Yang Kincuan berisi lima elemen tangan naga ilahi. Kemampuannya untuk memukul Yin Dan Yang sangat menakutkan. Gambar Yin Yang masih sangat kuat. Awalnya, pria parubaya itu tidak tahu, tetapi seiring berjalannya waktu, dia merasakannya. Awalnya, serangan kincuan sangat ganas. Dia mengira ini adalah kekuatan penuh kincuan. Namun, dia tidak menyangka kartu truf asli kincuan adalah merebus katak dalam air hangat. Perlahan, ketika dia merasakannya, semuanya sudah terlambat. Wajah pria parubaya itu akhirnya menjadi pucat. Dia merasakan bahaya. Itu terlalu berbahaya. Pergi dan mati. Pria parubaya itu tiba-tiba mengeluarkan jimat dan melemparkannya ke kincuan. Jimat Guntur Jimat Guntur Tingkat Tinggi Dengan munculnya jimat guntur ini, energi langit dan bumi mulai berkumpul ke arahnya. Ombak melonjak dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, mereka berkumpul menjadi awan hitam. Itu sangat hitam sehingga membuat rambut seseorang berdiri tegak. Warnanya hitam aneh, dan terus bergulir. Itu membuat kulit kepala seseorang mati rasa, seolah-olah akan ditelan. Suwa. 1022. Petir besar mengunci kincuan dan meledak. Di masa lalu, ketika kincuan bertarung dengan orang asing, dia telah menyatu dengan sempurna dengan mata dewa emas, memungkinkannya untuk dengan mudah menghindari sambaran petir yang menakutkan. Sekarang kincuan kuat, mata dewa emas juga kuat. Setelah melebur, mata dewa emas menjadi seperti mata kincuan sendiri. Itu adalah perpaduan yang lengkap, perpaduan yang sempurna. Oleh karena itu, sambaran petir yang pasti ini, yang sepertinya pasti akan membunuh, tidak layak disebut di mata kincuan. Suwa. Sosok kincuan menghilang. Itu sangat halus, tetapi di mata banyak orang itu tidak mulus. Itu adalah gerakan yang sangat indah dan tak terlukiskan. Biasanya, tidak mungkin untuk mengelak. Tapi kincuan menghindarinya, benar-benar menghindarinya. Cakar naga ilahi Yin Yang Fajra. Dia menyerang dengan telapak tangan. Pemogokan ini sangat keras. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit. Telapak tangan itu membuat pria paru baya itu terbang. Kekuatan Yin dan Yang yang kuat memasuki tubuhnya dan mulai menghancurkannya. Seperti bayangan. Sosok kincuan tiba lebih dulu. Dia mengangkat kakinya dan tiba-tiba berputar. Mengaum. Raungan naga lain mengguncang langit. Cambuk ekor naga ilahi. Bang. Suara teredam menyebabkan hati semua orang bergetar. Kaca. Serangan itu menyapu tubuh pria paru baya itu, dan suara tulang patah terdengar. Ada juga teriakan. Ceritan itu adalah rasa sakit dari kekuatan Yin dan Yang. Pria paru baya itu tidak bisa lagi merasakan sakit tulangnya patah. Pria paru baya itu sudah mati. Kincuan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang datang untuk membunuhnya. Namun, dua yang tersisa tidak menyerang. Kincuan juga tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia melihat mereka. Saat ini, tubuh mereka gemetar, dan wajah mereka pucat. Bawa dia dan pergi. Kembali dan beritahu kepala keluarga iblis abadi bahwa tidak perlu datang. Segera, aku akan berkunjung ke keluarga iblis abadi, kata Kincuan. Ya-ya. Keduanya buru-buru menjawab, dan kemudian dengan cepat pergi dengan lelaki setengah tua itu, tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Pada saat ini, seluruh tubuh mereka bersimbah keringat. Mereka berpikir bahwa mereka pasti akan mati hari ini. Tetapi sekarang mereka merasa bahwa mereka telah mengambil nyawa mereka. Kecepatan mereka pergi pasti bisa dikatakan secepat kilat. Mereka hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Sampai sekarang, Kincuan seperti matahari di tengah hari. Adapun seberapa kuat dia, tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, bahkan ahli dari klan iblis abadi dengan mudah dibunuh oleh Kincuan. Tingkat kekuatan apa ini? Sampah macam apa pemuda ini? Dia sangat tidak manusiawi. Mungkinkah dia benar-benar berasal dari wilayah Sein yang legendaris? Adapun apakah klan iblis abadi akan kembali atau tidak, Kincuan tidak peduli. Dia juga tidak khawatir. Seiring berjalannya waktu, dia akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Klan abadi iblis tidak perlu khawatir. Keesokan harinya, Kincuan melaporkan keselamatannya kepada Yuan Su dan Yan Zekai. Dia tinggal di sana selama beberapa hari, dan kemudian Kincuan menghabiskan lebih dari sebulan untuk bergerak. Tiba-tiba, Kincuan memikirkan putri buddhis itu. Dia telah mengatakan bahwa dia akan pergi dan mengunjunginya, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Harta karun buddha emas yang dia miliki sepertinya ada hubungannya dengan dia, karena harta karun buddha emas itulah yang mendorongnya untuk mendekatinya. Ini membuat Kincuan sedikit bingung, dan bahkan sedikit gelisah. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya wanita itu. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia bisa merasakan betapa menakutkannya wanita itu. Jelas bahwa dia sangat kuat. Namun, Kincuan tidak suka mundur. Dia juga ingin tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia pergi. Itu masih halaman kecil yang sama. Kincuan mengetuk pintu halaman kecil itu. Pintu terbuka. Chizu sudah mati, jadi yang membuka pintu tentu saja adalah putri buddhis. Melihatnya lagi, dia masih sangat terkejut. Wanita ini menyebabkan Kincuan dalam hati menghela nafas lega. Dia sangat kuat, tapi dia jelas bukan orang jahat. Jika orang seperti itu masih memiliki niat jahat dan merupakan orang jahat, maka dia akan bersedia mengakuinya. Halo, saya harap saya tidak mengganggu Anda. Kincuan menyapa. Semakin dekat dia dengan wanita itu, semakin dia bisa merasakan keinginan harta karun Buddha emas di tubuhnya. Tuan, silakan masuk. Putri buddhis itu melangkah ke samping dan berkata. Dia tenang, lembut, dan memiliki sifat buddhis yang menyenangkan. Dia adalah seorang wanita yang bisa meningkatkan keadaan pikiran seseorang. Suaranya masih sangat menggerakkan Kincuan. Itu memberinya perasaan pencerahan. Itu sangat indah sehingga dia tidak tahu di mana dia berada. Dia masih mengenakan satu set pakaian yang sangat sederhana yang sangat bersih dan bersih. Matanya yang indah dipenuhi dengan kebijaksanaan. Hatinya jernih dan pedang buddhisnya cerah. Ini adalah sepasang mata yang dipenuhi dengan energi spiritual langit dan bumi. Kincuan sedikit linglung. Ketika dia sadar kembali, dia merasa sedikit malu dan buru-buru masuk. Namun, wanita itu sepertinya tidak bereaksi sama sekali, seolah dia tidak melihatnya. Kincuan tahu bahwa dia tidak acu pada semua makhluk hidup, tetapi dia memiliki hati yang terpisah. Sangat sulit untuk menggerakkan hatinya, bahkan jika itu adalah harta atau seseorang. Dia adalah tipe orang yang tidak memiliki keinginan dan sepertinya tidak mengejar. Namun, keadaan pikiran inilah yang memungkinkannya berjalan di jalan yang berbeda dan berdiri di ketinggian yang tidak bisa dijangkau banyak orang. Kincuan dan wanita itu masuk ke ruang tamu kecil. Itu tidak mewah, tapi sangat sederhana, atau harus dikatakan bahwa itu cantik. Itu bersih, dan gayanya cenderung ke gaya kuno. Itu semacam suasana yang jauh, dengan harmoni yang tak terlukiskan. Silahkan duduk. Wanita itu berkata sambil pergi untuk membuat sepoci teh. Nona, bagaimana saya harus memanggil Anda? Kincuan bertanya dengan santai. Namaku hanya kode. Aku tidak tahu siapa namaku, kata wanita itu santai. Kincuan tidak merasa wanita itu asal-asalan. Apa yang dia katakan mungkin benar, setidaknya Kincuan merasa itu benar. Namaku Kincuan. Kincuan tersenyum. Yah, Tuan Kin juga orang yang ditakdirkan bersama Buddha, kata wanita itu. Seseorang pernah mengatakan itu padaku. Kincuan tersenyum. Saya selalu mencari Buddha yang paling berharga, kata wanita itu. Kincuan terkejut. Wanita itu benar-benar memiliki sepasang mata bijak, atau dia memiliki persepsi dengan Buddha emas yang paling berharga, sehingga dia dapat mengetahui bahwa dia memiliki Buddha yang paling berharga. Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan melakukan apa-apa. Karena Buddha yang paling berharga mengakui kamu sebagai tuannya, itu adalah takdir dan kesempatanmu. Aku ingin memasuki suatu tempat, dan Buddha yang paling berharga adalah kuncinya. Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya masuk bersama saya, ini adalah kesempatan bagi saya, kata wanita itu. Kincuan tidak segera berbicara. Meskipun wanita ini adalah putri Buddha dan merasa seperti orang yang paling suci, dia tidak bisa melepaskan kewaspadaannya. Tempat apa itu? Mungkinkah itu jebakan? Kamu tidak perlu khawatir aku akan menyakitimu, kata wanita itu dengan sangat tenang. Dia menyadari kekhawatiran Kincuan. Kincuan memandangnya dan berpikir sejenak sebelum berkata, Kapan itu? Aku akan bersiap. Ketika Tuan Kin bebas, kata wanita itu. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, Ada sesuatu yang harus saya tangani di sini. Ketika saya selesai, saya akan segera datang kepada Anda. Oke, aku akan menunggumu, kata wanita itu. Kincuan mengangguk. Ini hadiah untukmu, Wanita itu berkata dan menyerahkan manik emas ke Kincuan. Kincuan sedikit bersemangat saat melihatnya. 1023. Pil Kerajaan Emas Naga Leluhur Kincuan tertegun. Wanita ini tahu bahwa dia membutuhkan leluhur naga Golden Royal Pil. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu apa itu Ancestral Dragon Golden Royal Pil. Bahkan jika itu di depannya, dia tidak akan tahu, apalagi kegunaannya. Namun, wanita ini tahu bahwa itu berguna baginya. Kincuan tidak berdiri di atas upacara dan mengambilnya langsung. Terima kasih. Tidak perlu, aku masih membutuhkan bantuanmu, kata wanita itu. Dia sangat terus terang. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Kuharap kamu tidak menyakitiku. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Wanita itu tertegun. Dia menatap Kincuan dengan senyum tipis. Tuan, jangan khawatir. Saya tidak akan menyakiti Anda. Saya tidak akan menyakiti siapapun. Bahkan jika Anda ingin menyakiti saya, saya tidak akan menyakiti Anda. Kali ini, giliran Kincuan yang tertegun. Dia menatapnya sambil tersenyum. Benarkah? Bahkan jika aku ingin menyakitimu, kamu tidak akan menyakitiku. Wanita itu mengangguk pasti. Kincuan tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengangkat dagunya. Kincuan tidak tahu mengapa dia melakukan tindakan sembrono itu. Namun, ketika dia menyadarinya, sepertinya sudah terlambat. Wanita itu sedikit terkejut. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Dia adalah putri Buddha, peri Buddha. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia tanpa emosi dan bukan manusia biasa karena dia tidak memiliki emosi manusia normal. Dia kebal dan tidak memiliki batasan. Dia memiliki energi buddhis yang tak tertandingi di tubuhnya, orang normal tidak akan bisa mendekati tubuhnya, bahkan jika ada orang yang ingin memiliki niat jahat terhadapnya, mereka tidak akan bisa melakukannya. Namun, Kincuan adalah pengecualian, dia adalah seseorang yang ditakdirkan dengan agama Buddha, dan dia bahkan memiliki harta tertinggi padanya, jadi Kincuan berhasil. Tidak hanya itu, tangan Kincuan sepertinya macet. Pada saat ini, Buddha lima elemen memancarkan energi dahsyat yang secara langsung membuat keduanya saling menempel. Kincuan sangat terkejut sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa sedikit bingung hari ini. Pada awalnya, ketika wanita ini mengucapkan kata-kata itu, itu membuatnya memiliki dorongan yang kasar. Dia seperti bulan yang cerah di langit berbintang yang luas. Dia telah menjemputnya dengan sikap mencobanya, tetapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Wanita Buddhis itu sangat tenang. Dia hanya terkejut bahwa Kincuan bisa menyentuhnya. Dia memandang Kincuan dengan tenang. Bahkan ketika tubuh mereka dirapatkan, dia tidak menunjukkan ekspresi seorang gadis. Dia hanya menatap Kincuan dengan rasa ingin tahu. Kincuan dikalahkan. Apakah kamu tidak takut? Kenapa aku harus takut? Wanita itu bertanya. Tidakkah kamu pikir kamu dalam posisi yang kurang menguntungkan? Kata Kincuan dengan senyum pahit. Itu hanya penampilan yang dangkal. Kamu mampu menyentuhku. Itulah kemampuanmu, kata wanita itu lembut. Angin sepoi-sepoi dan awan cerah, tanpa keinginan apapun. Kincuan benar-benar dikalahkan. Sekarang, keduanya masih saling menempel. Cahaya Buddha menyelimuti mereka dan rasanya seperti mereka dalam harmoni yang sempurna. Yin dan Yang Gat Power Kincuan mulai bergerak dengan gelisah. Pada akhirnya justru menyerang tubuh wanita tersebut. Kemudian, pemandangan yang akrab muncul. Tapi ini juga pemandangan paling canggung bagi Kincuan. Kultivasi ganda, keduanya terjerat dalam kesadaran seseorang. Namun, wanita itu sama sekali tidak merasa malu dan tidak melawan sama sekali. Dia tidak bereaksi sama sekali dan hanya menatap Kincuan tanpa berkedip. Uh! Sesuatu yang mengejutkan Kincuan muncul. Wanita itu menerobos. Dia menerobos dan melewati ambang pintu yang besar. Alam surgawi. Tapi dengan sangat cepat, kultivasinya ditekan hingga setengah langkah alam surgawi oleh hukum langit dan bumi. Meskipun Kincuan merasa jiwanya sedang dilahap, dia juga mengalami pukulan besar. Siapapun akan sedikit trauma. Uh! Yin Yang Grendau Void dan Dow Reunion Realm. Uh! Tahap 2 pakar tertinggi. Tahap 3 pakar tertinggi. Kincuan terkejut. Tahap pakar tertinggi sebenarnya naik 2 tahap. Tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana wanita itu menerobos ke alam surga, itu tidak lagi terlihat aneh. Sama seperti Kincuan berpikir bahwa ini sudah berakhir. Gerbang suan tertentu di tubuhnya terbuka sekali lagi. Kekuatan yang familiar muncul. Perasaan ini terlalu familiar, dan terlalu menggerahkan. Tubuh tiran yang luar biasa menerobos. Tubuh tiran yang luar biasa di tahap 7. Ini membuat Kincuan sangat gembira. Dia tidak menerobos dalam waktu yang lama. Ini adalah yayasannya. Apalagi dia benar-benar menerobos secara berurutan. Perasaan itu sungguh hebat. Awalnya, Kincuan sudah merasa seperti berada dalam ekstasi. Sekarang setelah dia menerobos, sedikit trauma itu sepertinya telah hilang. Tahap 7 tubuh tiran yang luar biasa meningkatkan kekuatannya sebanyak 7 kali. Setiap kemampuan yang dia gunakan akan memiliki efek sebanyak 8 kali. Kincuan ingin tertawa. Ini adalah yayasannya. Selama tubuh tiruannya yang luar biasa membaik, semua kemampuan Kincuan lainnya juga akan meningkat. Ini juga alasan mengapa Kincuan sangat bahagia. Tubuh tiran yang luar biasa ini adalah tubuh tingkat dewa. Itu adalah yayasan Kincuan. Sampai batas tertentu, ini adalah sesuatu yang paling dibanggakan oleh Kincuan. Ahli tertinggi tahap 3 dan Yin Yang Grandao menerobos dunia kecil. Sekarang, kekuatan tempur Kincuan telah meningkat pesat. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang membuatnya merasa kuat. Eh. Cahaya kemasan tersebar dan Kincuan menyadari bahwa lima elemen dewa Buddha telah berubah sedikit. Jika dia tidak percaya diri, dia tidak akan menyadarinya. Itu lebih bulat dan membuat orang merasa lebih ilahi. Itu adalah perasaan yang sangat halus seperti lebih tebal dan lebih keras. Bisakah kau melepaskanku? Wanita itu bertanya. Kincuan dan wanita itu saling menempel. Kincuan linglung saat dia memeluknya. Pada kenyataannya, mereka berdua saling menempel seperti itu. Namun, semua yang terjadi sebelumnya sangat jelas. Komunikasi kesadaran lebih realistis daripada mimpi. Itu seperti ingatan yang akan mengubah emosi mereka berdua. Putri Buddha tidak seperti wanita lain, tetapi dia tahu tentang beberapa upaya antara pria dan wanita. Hanya saja dia tidak memiliki pikiran dan pikiran itu. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya jujur dan bahkan sangat intim. Itu memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Dia juga tidak tahu apa yang dia rasakan. Kincuan melepaskannya karena malu dan menatapnya. Apakah ada yang lain? Wanita itu bertanya. Kincuan benar-benar dikalahkan. Tidak, tidak ada yang lain. Aku akan datang dan mencarimu nanti. Oke, wanita itu mengangguk. Kincuan pergi dengan sedih. Melihat sosok Kincuan menghilang, wajah wanita itu tiba-tiba memerah, bisa dikatakan menakjubkan. Dia sedikit menundukkan kepalanya, dia tiba-tiba bingung. Dia menerobos. Hati Dao-nya hancur dan yayasan Dao-nya hancur. Atau lebih tepatnya, mereka rusak. Dia perlu mengolah kembali Dao Heart dan Dao Foundation-nya, dan cara berkultivasi adalah menemukan tempat di mana dia telah hancur. Dia memikirkan Kincuan, orang macam apa ini? Apakah ini hal yang baik atau buruk? Dia memikirkan tentang apa yang terjadi sebelumnya dan menyadari bahwa dia sedikit bingung. Dia sepertinya tidak menolak apa yang terjadi sebelumnya dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Dia adalah seorang wanita dan itu mungkin hal yang baik. Orang-orang membutuhkan emosi tetapi yayasan Dao-nya rusak. Berbicara secara logis, ini seharusnya menjadi masalah serius. Itu seperti gedung pencakar langit. Jika fondasinya rusak, maka itu akan berakhir. 1024. Landasan Taonya telah berubah. Dia biasa berjalan di jalan Dharma Agung, yang cenderung tanpa emosi dan tanpa keinginan. Tapi sekarang hati Tao dan fondasi Taonya telah berubah. Dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk, tetapi dia merasa aneh. Tiba-tiba, seluruh pandangan hidupnya tampaknya telah berubah. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, dan semangatnya terus mengalami perubahan halus. Semua ini karena kincuan. Secara alami, kincuan sangat diingat olehnya. Ajaran Buddha adalah penyanyang dan penyanyang. Wanita ini memiliki hati bodhisattva yang melas asih. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bergaul dengan Dewik Cizu begitu lama. Tapi belas kasihnya tanpa pamri, bukan untuk satu orang, tapi untuk semua orang di dunia. Jalan hebat semacam ini adalah yang paling sulit dan sulit untuk dilalui. Banyak orang tidak mau menjalaninya, atau dapat dikatakan bahwa hanya Sang Buddha yang telah menjalani jalan agung tertinggi ini. Mereka memperoleh banyak, tetapi mereka kehilangan lebih banyak lagi. Banyak orang merasa bahwa jika demikian, mereka lebih suka tidak dapat mencapai jalan besar dan tidak kuat, karena tidak akan ada kebahagiaan. Menjalani jalan agung ini membutuhkan banyak kondisi yang keras, seperti melihat melalui dunia fana, melihat melalui kebenaran dan kepalsuan, dan dilahirkan dengan sepasang mata yang tajam. Kondisi ini telah membatasi banyak orang. Namun, ini tidak cukup. Pasti ada peluang besar, peluang yang sangat-sangat besar. Ini adalah hal yang paling penting. Ketika kedua kondisi ini bersatu, sulit untuk menemukan bahkan satu dalam seratus tahun. Bahkan jika ada beberapa syarat yang terpenuhi, ini adalah awal dari Dao yang agung. Langkah selanjutnya akan menjadi yang paling sulit. Putri Sang Buddha adalah seorang jenius. Tidak mudah baginya untuk mencapai langkah ini. Itu sudah menjadi alam yang sangat tinggi, tapi dia bertemu kincuan, yang pada dasarnya gagal. Ada banyak alasan kegagalan. Setelah mengalami enam keinginan dunia fana, mengalami semua jenis ujian sekuler dan surgawi, satu kegagalan adalah kegagalan total. Buddha legendaris adalah satu-satunya yang ingin berjalan ke jalan agung tertinggi. Tentu saja, tidak perlu berjalan kaki ke titik tertinggi. Putri Sang Buddha juga bisa melakukannya. Kincuan tidak tahu bahwa dia telah mengubah jalan besar Buddha dan landasan Tao. Dia memegang pil kaisar emas naga leluhur di tangannya. Yang ini adalah atribut cahaya. Sebelumnya, dia telah mendapatkan Ancestral Dragon Golden Royal Elixir dari lima elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Kemudian, dia mendapatkan Ancestral Dragon Golden Royal Elixir Elemen kegelapan. Kali ini, dia mendapatkan Ancestral Dragon Golden Royal Elixir Elemen cahaya. Kincuan sangat senang. Atributnya berbeda dari sebelumnya. Ini berarti dia sekali lagi dapat membuka salah satu dari sembilan kursi naga ilahi. Fusi, kembali. Tanpa ragu, Kincuan menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Ini adalah cara paling langsung dan tercepat untuk menjadi salah satu dari sembilan naga ilahi agung. Rasa keadilan yang halus, perasaan seperti langit berbintang dan laut, muncul dari tubuh Kincuan. Sembilan posisi naga suci bersinar dengan cahaya kemasan, dan lingkaran cahaya misterius mengelilinginya. Gemuruh-gemuruh. Raungan draconik rendah terdengar. Perasaan kuno itu adalah suara yang paling mengejutkan, suara yang bisa beresonansi dengan orang lain. Di telinga Kincuan, ada kekuatan ilahi yang tak terlukiskan yang menyenangkan telinga. Kursi ketujuh menyala. Sua. Galaksi kesadarannya memiliki ukuran lebih dari dua kali lipat, dan energi spiritual yang sangat padat menyebar. Hem. Mata Kincuan berbinar. Tidak ada peningkatan di wilayahnya, tetapi kekuatan mentalnya telah meningkat pesat. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah meningkat pesat. Lagipula, sembilan naga ilahi telah naik ke level yang sangat tinggi. Weng. Suara rendah terdengar, dan Kincuan terkejut sekali lagi. Kekuatan para dewa dan Buddha yang dipancarkan oleh harta karun tertinggi, lima elemen Buddha, dan kekuatan cahaya yang dipancarkan oleh sembilan dewa naga benar-benar menyatu. Ledakan. Kesadaran Kincuan bergetar, dan satu set segel tangan yang rumit dan kuno muncul di benak Kincuan. Ini diberikan kepadanya oleh lima elemen Buddha. Ini adalah kekuatan cahaya yang membangkitkan beberapa kemampuan dari lima elemen Buddha. Kincuan merindukan hal-hal yang terkandung dalam lima elemen Buddha. Sembilan dewa naga memberi Kincuan lebih banyak kekuatan, dan lima elemen Buddha memberi Kincuan segel tangan bercahaya. Radian Henseal ini berbeda dengan Radian Henseal sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa beberapa dewa mengolah kekuatan cahaya, dan segel tangan radian yang digunakan Kincuan kali ini tampaknya merupakan cabang dari kekuatan cahaya, dan itu mengandung jejaknya. Yang disebut dewa dan iblis semuanya adalah legenda, jadi kekuatan cahaya Kincuan adalah teknik yang ampuh. Itu sangat kuat. Kincuan tidak terlalu penasaran dengan hal-hal legendaris ini. Dia lebih peduli tentang kekuatan Radian Henseal. Dia berjalan keluar dari barisan dan melihat Moon Wolf King di sebuah pavilion tidak jauh dari situ. Dia memiliki kursi malas yang lebar, dan wanita itu dengan santai berjemur di bawah sinar matahari sambil membaca buku. Dia lembut dan lembut. Di bawah matahari, dia sudah menjadi kecantikan yang tiada taraf, dan pada saat ini, dia memiliki kecantikan yang tak terlukiskan. Untuk sesaat, Kincuan linglung saat dia memperhatikannya dari jauh. Berapa lama kamu akan tetap linglung? Raja Serigala Bulan berkata dengan marah. Namun, jauh dilubuk hati, dia sangat bahagia. Pria ini menatapnya dengan cinta dan kegilaan. Kincuan meremas ke kursi malas juga. Itu sangat luas untuk satu orang, tapi agak sempit untuk dua orang. Namun, Kincuan memeluknya, dan sekarang menjadi harmonis. Ayo, suamimu akan membaca bersamamu. Kincuan tersenyum dan mengambil buku itu di tangannya. Ini adalah catatan lain-lain benua. Itu terutama merekam beberapa tempat aneh atau beberapa binatang ajaib dan monster. Moon Wolf King tidak membantah. Tetapi ketika Raja Serigala Bulan melihat buku itu, dia menemukan bahwa itu bukan buku yang sama seperti sebelumnya. Kincuan telah menukar buku itu, dan yang sekarang adalah buku porno. Adegan itu hidup dan hidup, sampai ke detail terkecil. Wajah Moon Wolf King langsung memerah. Dia meludah dan menutup matanya. Kincuan tersenyum. Ini bukan salah satu dari hal-hal yang vulgar. Ini memiliki diagram meridian. Bersikaplah baik dan lihatlah. Kita mungkin membutuhkannya di masa depan. Lecer, aku tidak melihat. Jika kamu tidak melihat, maka aku ingin makan buah persik abadi. Kincuan tersenyum. Raja Serigala Bulan bergidik. Dia memelototi Kincuan, lalu tersipu saat dia dan Kincuan melihat buku itu. Kincuan menjelaskan semuanya dengan detail saat dia membaca. Moon Wolf King tersipu dan mencoba lari, tetapi Kincuan menahannya di tempat. Dia adalah Raja Serigala Bulan, Raja Serigala Bulan yang tenang dan cantik. Bagaimana dia bisa membaca buku seperti ini dengan seorang pria? Meskipun itu adalah teknik kultifasi yin yang, dia tidak bisa menerimanya. Yue Yue, jika kamu tidak ingat, maka itu tidak masuk hitungan. Aku akan menghukumu. Kamu tahu caranya, kan? Kincuan tertawa. Anda bajingan. Hari-hari bahagia berlalu dengan cepat, dan sebelum dia menyadarinya, setengah tahun telah berlalu. Kincuan telah pergi ke banyak tempat, tetapi dengan bendera abadi lima elemen, segalanya menjadi sederhana. Dia bahagia. Rumah Yao Immortal belum pindah, dan tidak perlu khawatir tentang Moon Wolf King. Kincuan memutuskan untuk pergi mencari Putri Budis. Dia masih belum melakukan apa yang dia janjikan padanya. Pada saat dia kembali ke halaman Putri Budis, setengah tahun telah berlalu. Ketuk, ketuk, ketuk. Kincuan mengetuk pintu. Pintu terbuka. 1025. Kincuan tidak tahu apa yang dia miliki, tetapi dia merasa wanita ini berbeda dari sebelumnya. Setelah setengah tahun, Kincuan bisa sedikit tenang saat melihat seorang wanita. Terakhir kali, dia sedikit bingung dan melarikan diri. Bagaimanapun, hal semacam itu telah terjadi. Bahkan jika itu tidak nyata, pertumbuhan kekuatannya nyata sampai batas tertentu. Kesadaran dan Substansi. Dalam hal kesadaran, itu nyata, tetapi tidak terjadi secara fisik. Aku di sini, kata Kincuan. Wanita itu mengangguk. Ia, masuk. Kincuan dan Putri Buda berjalan ke halaman kecil. Semuanya di sini terasa begitu akrab bagi Kincuan, karena ada kenangan yang tak terlupakan di sini. Mereka berjalan ke ruang tamu, di mana sesuatu telah terjadi terakhir kali. Kincuan sedikit melamun. Dia memandang Putri Buda dan menemukan bahwa wanita ini, yang selalu tidak memiliki keinginan, juga sedang memandangnya. Untuk sesaat, dia menghindari matanya, yang mengejutkan Kincuan. Karena terakhir kali, Kincuan ingat dengan jelas bahwa bahkan ketika mereka paling intim, dia bisa menghadapinya dengan tenang. Tapi sekarang, dia menghindari tatapannya. Lebih jauh lagi, Kincuan benar-benar melihat rona merah di wajahnya yang seperti batu giyok. Untuk Kincuan, itu seperti hitam dan putih telah dibalik, dan sungai mengalir terbalik. Kincuan menatapnya tanpa berkedip. Dia menatap keindahan ini yang sulit dilihat. Putri Sang Buddha menundukkan kepalanya sedikit, lalu berbalik untuk membuat teh. Ketika dia keluar lagi, itu tenang lagi. Apakah kamu siap? Putri Sang Buddha berkata. Kincuan mengangguk. Ya, kemana kita akan pergi? Tanah rahasia suaka, Putri Sang Buddha berkata. Tanah rahasia suaka, Kincuan bingung. Ya, itu yang paling sulit dari sepuluh tanah rahasia di zona kekacauan. Dikatakan bahwa itu terhubung ke tempat suci, dan itu adalah jalan menuju tempat suci, kata Putri Sang Buddha. Apakah kamu akan pergi ke Sang Tuari? Kincuan bertanya. Saya belum tahu, tapi cepat atau lambat saya akan pergi, kata Putri Sang Buddha. Dia sudah menjadi imortal, tapi dia ditekan di zone of chaos, jadi dia hanya setengah imortal. Bagaimana aku harus memanggilmu? Kincuan bertanya. Kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau, kata wanita Buddha itu. Gadis kecil, Kincuan bertanya. Meskipun Putri Buddha setenang air, dia menggigil dan menatap Kincuan. Dia benar-benar tidak tahu siapa pria ini, jadi dia menatap Kincuan dengan langka. Hanya Kincuan yang berani berbicara dengannya seperti ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang berbicara kepadanya seperti ini. Kamu tidak menyukainya, Kincuan bertanya dengan serius. Aku tidak menyukainya, kata wanita Buddha itu. Kalau begitu biarkan aku berpikir lagi, Nona. Kincuan menatapnya dan berkata dengan nada negosiasi. Kincuan memandangi sosok tinggi dan ramping ini, dan beberapa bagian tubuhnya memang sangat besar. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Putri Buddha tidak tahu mengapa Kincuan membawanya ke situasi di mana dia belum pernah berbicara dengan siapapun sebelumnya. Aku memujimu. Sebenarnya banyak wanita yang ingin menjadi wanita. Kali ini, Kincuan menatap hatinya. Putri Sang Buddha mengerti sedikit. Meskipun dia tidak memiliki keinginan, dia tahu bahwa sekarang keadaan pikirannya telah hancur, dia memiliki beberapa reaksi normal dari seorang wanita. Jangan panggil aku seperti itu, kata Putri Sang Buddha. Kincuan menemukan bahwa wanita ini sedikit emosional. Dulu, wanita ini tidak akan marah, tapi dia juga tidak melihatnya bahagia. Dia diam-diam tidak memiliki keinginan dan batasan, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, dia memiliki hati yang welas asih dan mengasihani orang. Tapi sekarang, dia memiliki emosi pribadi, dan Kincuan yakin. Apakah itu karena kultivasi ganda kesadaran dengan dia terakhir kali? Kincuan memikirkannya dan mengerti. Dia memandang Putri Buddha dengan aneh dan berkata, Kamu telah berubah. Tubuh Putri Sang Buddha sedikit gemetar. Dia menatap Kincuan dan menghela nafas pelan. Kincuan menggaru kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu akan seperti ini. Mungkin itu hal yang baik untukmu. Meskipun kamu seperti bulan di langit sebelumnya, aku tidak berpikir kamu bahagia seperti itu. Ya, Putri Sang Buddha menjawab dengan lembut. Lalu aku harus memanggilmu apa? Kincuan bertanya lagi. Dia merasa menarik untuk membicarakan hal ini dengan Putri Buddha. Pikirkan sendiri, kata Putri Sang Buddha. Gadis kecil, Kincuan berkata lagi. Apakah kamu sudah selesai? Putri Sang Buddha memelototi Kincuan. Kincuan menemukan bahwa dia baik ketika dia sedang emosional. Dia selalu seperti ini. Dia selalu tenang dan tidak membumi. Kenapa kamu tidak menyebutkannya? Kincuan tertawa. Putri Sang Buddha tahu bahwa Kincuan sedang menggodanya, jadi dia berkata dengan lembut, Nama saya Fan King Chen. King Chen, itu nama yang bagus, kata Kincuan sambil tersenyum. King Chen, ceritakan tentang tanah misteri ini. Kincuan memanggil namanya secara langsung. Putri Sang Buddha memandang Kincuan dan tidak memperdebatkannya. Ada olah Buddha di tanah misteri suwaka. Jika Anda ingin masuk, Anda membutuhkan Buddha yang berharga, kata Putri Buddha kepada Kincuan. Oh, apakah kamu tidak takut aku akan mengambil kesempatanmu? Kincuan menatapnya. Kesempatan ditentukan oleh Tuhan. Jika kamu bisa mengambilnya, itu bukan milikku. Wanita itu masih sangat tenang. Kali ini, Kincuan menemukan bahwa dia berada di atas angin di depannya. Ini mungkin masalah umumnya. Dia memiliki perasaan bahwa sadar bahwa dia sangat dekat dengan wanita ini. Yang terpenting, begitu wanita itu berubah, Kincuan tidak akan bisa melakukannya jika dia ingin menjadi sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Kapan kita berangkat? Kincuan bertanya. Sekarang. Begitu cepat. Keduanya meninggalkan halaman kecil dan menuju utara. Burung wanita itu adalah Golden Flying Lion. Itu adalah singa besar dengan sifat Buddha. Itu adalah pakar tertinggi di alam mutlak dan agung. Kincuan berdiri di samping Putri Buddha. Melihat sosoknya berdiri di sana, itu sangat enak dipandang. Kincuan tidak merasa tidak ada hubungannya di jalan. Memandangnya dan mendengarkan pembicaraannya adalah kenikmatan yang luar biasa. The Santuary Mystery Land tidak memiliki batasan apapun. Siapapun bisa masuk kapan saja. Namun, sangat sedikit orang yang masuk karena bahaya di dalamnya dapat dengan mudah membunuh pakar tertinggi di alam absolut. Ini adalah yang paling berbahaya dari 10 area misterius di Zone of Chaos. Bahkan area misterius terkuat di Zone of Chaos jarang dimasuki. Itu seperti area terlarang. Fan Kingchen dan Kincuan ingin masuk dan mencapai akhir. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melihat aula Buddha. Kingchen, kamu bisa mencapai akhir, kata Kincuan. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bahwa ada aula Buddha yang membutuhkan seorang Buddha yang berharga untuk masuk. Ya, wanita ini benar-benar kuat. Dia bisa melewati tanah misteri suaka sendirian. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah untuk melewati tanah misteri suaka. Kekuatan wanita itu jauh lebih kuat. Meskipun dia ditekan, dia masih jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tiga hari kemudian, mereka berdua tiba di pintu masuk tanah misteri suaka. 1026. Bagian jalan ini cukup berbahaya untuk menghentikan sebagian besar orang di jalurnya. Bahkan beberapa pakar top harus berpikir dua kali. Itu sunyi dan sepi. Kincuan dan Fan Kingchen berdiri di kaki gunung besar itu. Tetapi pada saat itu, kesadaran Kincuan bergerak dan dia melihat kekejauhan. Seseorang datang. Kincuan tidak mengharapkan orang untuk datang. Dia menatap Fan Kingchen. Dia tampak sangat tenang dan berkata, Jangan kaget. Itu adalah klan Dewa Iblis dan Sekte Kaisar Manusia. Kamu memberi tahu mereka, tanya Kincuan. Aku tidak bisa pergi sendirian, kata Fan Kingchen. Kincuan tersenyum. Bagus. Aku punya beberapa konflik dengan klan Dewa Iblis. Mungkin kita bisa menyelesaikannya. Kamu tidak harus menggunakan kekerasan, kata Fan Kingchen. Aku suka menggunakan kekerasan. Bukankah itu lebih jantan? Tanya Kincuan. Aku tidak tahu. Fan Kingchen memelototinya. Dia bisa merasakan petunjuk dalam kata-kata bajingan ini. Pada saat itu, sekelompok orang muncul. Ada sepuluh dari mereka. Sekte Kaisar Manusia dan klan Dewa Iblis masing-masing memiliki lima orang. Pemimpin klan of demonic immortals adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan pakaian biasa, tetapi dia masih memiliki rasa kemewahan bawaan. Dia adalah pria dewasa dengan dua helai rambut putih di pelipisnya. Dia memiliki aura abadi Iblis. Orang ini sangat kuat. Jika dia menebak dengan benar, dia seharusnya sudah setengah langkah menuju alam surgawi. Empat lainnya semuanya laki-laki juga. Salah satu dari mereka terlihat sangat mudah dengan fitur seperti batu giyok dan sangat tampan. Dia memancarkan aura demon immortal yang intens. Pada saat ini, dia menatap Fan Kingchen dengan takjub. Dia bisa merasakan perubahan di Fan Kingchen. Hah, Dao Heartnya hancur. Ekspresinya berubah lagi. Dia adalah orang yang cakep, dan dia tahu bahwa hati Dao Fan Kingchen pasti telah dihancurkan oleh seorang pria. Siapapun yang bisa menghancurkan Dao Heart dan Dao Foundation-nya kemungkinan besar akan bisa mendapatkan pria ini. Ini membuatnya sangat iri. Dia menatap kincuan. Pria muda ini bersama Putri Buddha. Statusnya pasti berbeda. Pria itu bukan satu-satunya yang melihat bahwa hati Tao dan akar Tao Putri Buddha telah dihancurkan. Yang lain juga melihatnya. Pada saat ini, mereka semua sangat terkejut. Pemimpin kelompok Sekte Kaisar Manusia adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah emas dengan sulaman naga emas yang hidup di lengan kirinya. Setiap gerakannya memancarkan aura tertinggi. Dia menatap Putri Buddha dan kemudian kekincuan. Deni Buddha, haruskah saya mengucapkan selamat kepada Anda? Kata pemimpin Sekte Kaisar Manusia sambil tersenyum. Ada sedikit kejutan dalam nada bicaranya. Dia merasa Putri Buddha telah menerobos ke alam abadi. Namun, dia tidak bisa memastikan, tapi kemungkinan besar dia benar. Fan King Chen menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Master Sekte Kehancuran Manusia juga tidak tampak terkejut. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, karena kita semua di sini, mari kita mulai. Semoga kali ini kita beruntung dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Kelompok itu melewati jalan khusus dan memasuki wilayah rahasia sanktuari. Gunung Es Saat mereka masuk, mereka menemukan diri mereka di sebuah lembah. Ada empat gunung es raksasa di sekitarnya, dan hawa dingin yang menusuk tulang mendatangkan malapetaka di udara. Tempat ini indah, tetapi juga sangat dingin. Meskipun semua orang kuat, mereka masih merasakan hawa dingin di punggung mereka. Jika dia terluka di sini, Yuan Ki-nya akan sangat rusak dan dia mungkin akan mati kedinginan di sini. Kincuan melihat sekeliling. Ini adalah tempat paling misterius dan menakutkan di Zone of Chaos. Seberapa ajaib dan menakutkan tempat ini. Menginjak es tipis. Kincuan menginjak kristal es dan tiba-tiba merasa seperti sedang menginjak es tipis. Fan King Chen berkata kepada Kincuan, Jangan ceroboh. Mungkin ada beberapa kecelakaan mengerikan di sini. Kamu harus menggerakkan kesadaranmu bersamamu. Jangan biarkan kristal es membekukan kesadaranmu di sana. Kincuan memandang Fan King Chen dengan tak percaya. Kamu mungkin tidak dapat merasakannya sekarang, tetapi kamu akan segera mengerti. Ini adalah betapa menakutkannya tempat ini. Ini juga mengapa dimensi saku ini, salah satu dari sepuluh dimensi saku besar, tidak mampu membiarkan lebih banyak pembudidaya masuk. Rintangan pertama ini terlalu menakutkan, kata Fan King Chen. Kincuan mengangguk. Saat dia berjalan maju, kakinya terasa dingin. Jika seseorang tidak memperhatikan, dia tidak akan menyadarinya. Di sini sangat dingin, jadi orang akan berpikir bahwa perasaan ini normal. Tiba-tiba, tangannya terasa hangat. Kincuan tertegun. Dia menyadari bahwa Fan King Chen sedang memegang tangannya, dan energi hangat memasuki tubuhnya. Kincuan mengerti, wanita ini mungkin melihat bahwa tingkat kultifasinya rendah, jadi dia membantunya. Dia benar-benar memiliki hati seorang bodhisattva. Namun, dia tidak tahu apakah ada motif egois di balik itu. Kincuan berharap dia memiliki motif egois untuknya, jenis antara pria dan wanita. Dia berharap Fan King Chen membantunya karena dia. Kincuan meraih tangan lembut itu dengan erat. Itu hangat dan halus. Kincuan merasa sangat puas. Laki-laki terkadang kontradiktif. Kincuan tidak berpikir bahwa dia cabul, juga tidak berpikir bahwa dia kotor. Namun, hatinya terkadang tidak bisa dikendalikan. Selain itu, wanita ini membuatnya semakin dekat dengannya. Apakah karena Buddha? Bahkan para dewa dan Buddha mendorongnya. Fan King Chen sedikit gemetar dan menatap Kincuan. Kincuan pura-pura tidak melihatnya dan memegang tangannya erat-erat. Dia akhirnya melihatnya dengan jelas. Orang ini juga berengsek. Dia hanya sedikit lebih pendiam, tapi dia masih berengsek. Dia menghela nafas. Kamu. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Kincuan menyentuhnya untuk pertama kali, dia berkata bahwa itu hanya dangkal. Dia berkata bahwa Kincuan dapat menyentuhnya karena kemampuannya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dia benar-benar berubah. Kincuan menyukai perubahan ini. Apakah kamu biasanya membantu orang lain seperti ini? Kincuan tersenyum dan bertanya padanya. Fan Kincen memandang Kincuan dan berkata dengan tenang, hanya orang berengsek sepertimu yang bisa menyentuhku. Kincuan melupakannya. Dia tersenyum dan memandangnya, Tuhan memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya ingin tahu apakah saya akan diperlakukan dengan baik sampai akhir. Keduanya berbisik satu sama lain. Tidak jauh, tatapan ganas menatap Kincuan. Yang lain juga mengerti. Fondasi tau peribuda hancur dan hati taunya hancur. Pada akhirnya, dia masih melangkah ke dunia fana. Semua orang sangat iri pada Kincuan. Mereka sangat iri sehingga mereka bisa mati. Bahkan Master Sekte dari Sekte Mandul Manusia tidak terkecuali. Tidak semua pria tidak bisa bernafsu. Perbedaan antara baik dan buruk adalah bahwa mereka mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Jika mereka bisa mengendalikan pikiran jahat mereka sendiri, maka mereka bisa dianggap baik. Sifat manusia itu baik, dan sifat manusia itu jahat. Itu tidak mutlak. Beberapa orang mengatakan bahwa sifat manusia itu baik, sementara yang lain mengatakan bahwa sifat manusia itu jahat. Misalnya, belajar yang baik itu sulit, tetapi mudah belajar yang buruk. Manusia memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Jika Anda ingin memuaskan mereka semua, terkadang pikiran jahat akan muncul, kecuali semuanya berjalan lancar. Kincuan secara alami melihat tatapan semua orang, terutama pemuda dari keluarga iblis abadi. Dia memandang Kincuan seolah ingin mencabik-cabiknya. Namun, Kincuan benar-benar tidak peduli padanya. Dia sekarang menaiki puncak kesuksesan. Ada orang di belakangnya yang cemburu. Perasaan ini tidak buruk, terutama orang-orang seperti itu. Semakin cemburu mereka, semakin marah mereka. Kincuan merasa sangat bahagia. 1027 Secara alami, Kincuan tidak takut dengan hawa dingin di sini. Namun, tingkat kultifasinya adalah yang terendah di sini. Jika sesuatu terjadi padanya, konsekuensinya akan mengerikan. Itulah mengapa dia tidak akan memasuki alam rahasia kecuali dia 100% percaya diri. Karena itu, Fan Kingchen tidak peduli dengan perbedaan antara pria dan wanita. Dia mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Kincuan mengepalkan tangannya dengan erat. Hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Kebahagiaan samar membuatnya merasa seperti anak kecil yang diam-diam makan permen. Ketika Fan Kingchen melihat ekspresi Kincuan, senyum langka muncul di wajahnya. Itu adalah senyum yang sangat tipis, dan itu adalah senyum yang mengejutkan. Kincuan tertegun saat melihatnya. Dia sama terkejutnya dengan ketika dia melihat ekspresi malunya sebelum mereka berangkat. Seorang wanita seperti dia benar-benar tidak dapat dihubungi. Dia seperti makhluk surgawi dalam lukisan. Sulit untuk memperlakukannya seperti manusia ketika mereka bersama. Ini juga mengapa Kincuan menggoda dan menggodanya. Dia ingin dia memiliki lebih banyak reaksi dan ekspresi yang seharusnya dimiliki seorang gadis, bahkan jika dia sedang marah atau geram. Pria semua seperti itu. Mereka mengejar ketenaran, kekayaan, keindahan, dan harta. Semua ini dibangun di atas fondasi kekuatan. Orang-orang di sini bisa dikatakan orang yang kuat. Masing-masing dari mereka adalah seekor naga di antara manusia, berdiri di puncak piramida. Mereka memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya dan status tertinggi. Secara alami, mereka juga memiliki banyak wanita. Namun, jumlah semua wanita itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu tangan pun dari putri Buddha ini. Jika wanita buddhis selalu sendirian, tanpa keinginan duniawi, tanpa diri, dan tanpa batasan, mereka tidak akan merasakan apapun. Tapi sekarang, dia diambil oleh seorang pria. Setidaknya, di mata mereka, tingkat kultivasi pria ini rendah, dan kekuatannya juga rendah. Bagaimana mungkin anak nakal seperti dia bisa mendapatkan dewi seperti itu? Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa kesal. Beberapa bahkan memikirkan cara membunuh Kincuan. Gelombang energi lembut mengalir ke tubuh Kincuan, melawan energi dingin. Es di sini sangat dingin, tetapi Kincuan mengolah dao besar Yin dan Yang. Di tempat ini, dia seperti ikan di air. Apalagi energi dingin ini, meski sepuluh kali lebih kuat, itu tidak akan menjadi ancaman bagi Kincuan. Tetapi dengan kesempatan yang bagus untuk memegang tangan Putri Buddha, Kincuan tentu saja tidak akan cukup bodoh untuk mengatakannya dengan lantang. Dia memegangnya erat-erat seolah-olah dia takut dia akan melarikan diri. Apakah kamu Kincuan? Tiba-tiba, Yao Immortal yang tampan dan lembut menatap Kincuan dan bertanya. Kincuan tersenyum. Mengerti. Apakah kamu membunuh Batian Long dan Cisu? Pria itu mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Tidak, Kincuan berkata dengan lugas. Siapa lagi kalau bukan kamu? Pria itu bertanya dengan cemberut. F. Asterisk cek, bagaimana aku tahu? Kincuan sudah lama tidak menyukai orang ini. Matanya dipenuhi dengan keserakahan dan kejahatan. Wanita Budis itu sedikit menundukkan kepalanya. Fulgar. Semuanya adalah Yin dan Yang. Itu adalah dao yang agung. King Chen, kamu tidak boleh memiliki pemikiran seperti itu, kata Kincuan sambil tersenyum. Fan King Chen tersipu. Dia mengangkat kakinya dan menginjat kaki Kincuan. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku tidak akan peduli padamu lagi. Aku akan membiarkanmu mati kedinginan di sini. Fan King Chen bingung dan sedikit marah. Dia marah. Dia terkejut dengan perasaannya sendiri. Dia memandang Kincuan dengan aneh. Oke, oke, aku tidak akan mengatakannya lagi. Aku akan memberitahumu saat kamu ingin mendengarnya, kata Kincuan cepat. Fan King Chen pintar dan tidak berdebat dengan Kincuan lagi. Dia menyadari bahwa sejak dia bertemu Kincuan, dia telah menemukan segala macam hal konyol. Sekarang, dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Hatinya sedang kacau. Dia memiliki banyak perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Apakah ini enam keinginan dunia sekuler, tujuh emosi dan enam keinginan. Ternyata tidak terlalu mengganggu. Pria yang menginginkan jejak abadi marah setelah ditegur oleh Kincuan, terutama karena ada wanita cantik di sini. Dia menatap Kincuan dan berkata, Apa? Anda berani melakukannya tetapi tidak berani mengakuinya. Kincuan tertawa dan berkata, Karena kamu tahu, mengapa kamu bertanya padaku apakah aku sakit kepala. Kamu, kamu, kamu hanya pria tak berguna yang bersembunyi di belakang seorang wanita. Apa gunanya seorang pria berbicara? Pria dari keluarga Demon Immortal mencoba menenangkan dirinya. Apa yang kamu tahu, mampu bersembunyi di belakang seorang wanita juga merupakan semacam kemampuan. Aku senang, jawab Kincuan sambil tersenyum. Bibir Fan King Chen meringkuk menjadi senyum tipis. Dia tidak tahu mengapa dia merasa sangat bahagia. Banyak pria kuat akan memperlakukan wanita sebagai aksesoris. Mereka memiliki banyak istri dan selir. Bahkan banyak yang memperlakukan perempuan sebagai properti. Jika seorang pria bersembunyi di belakang seorang wanita, itu akan menjadi penghinaan bagi seorang pria. Tapi hari ini, bukan saja Kincuan tidak merasa malu, dia juga merasa bangga. Itu membuat pria dari keluarga Demon Immortal merasa seperti telah meninju kapas. Tapi bisa bersembunyi di balik seorang wanita seperti Putri Sang Buddha adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Tetapi bahkan jika itu mulia, dia tetaplah seorang pria yang hidup dari seorang wanita. Apakah kamu bahkan laki-laki, pria dari keluarga Demon Immortal sangat marah. Kamu hanya paku tiga inci dan kamu berani menyebutkan kata, pria, di depanku, kata Kincuan dengan jijik. Pria dari keluarga Demon Immortal dipukul di tempat yang sakit. Dia adalah seorang ahli tetapi dia memiliki latar belakang keluarga yang baik. Dia telah berhubungan dengan wanita sejak lama. Sekarang, untuk beberapa alasan, meskipun dia kuat, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal antara pria dan wanita. Dia juga kecil. Dia telah minum banyak pil tetapi tidak ada efeknya. Bahkan, itu tidak sebaik sebelumnya. Omong kosong, secara alami, pria dari keluarga Demon Immortal tidak akan mengakuinya. Seorang pria harus menghadapi segala sesuatu tentang dirinya sendiri. Jika tidak, Anda akan merasa lebih sakit. Pikirkan tentang posisi dan kemampuan Anda saat ini. Apa kekurangan Anda? Anda benar-benar bejat. Sayang sekali Anda tidak memiliki modal yang cukup. Betapa menyedihkan. Kincuan menghela nafas dan berkata, tidak banyak orang di sekitar tetapi mereka semua adalah orang-orang yang akrab. Mereka semua terkejut tetapi segera mereka mempercayainya. Itu karena pria dari keluarga Demon Immortal sangat marah. Kamu yang menyedihkan. Kamu bahkan lebih menyedihkan. Pria dari keluarga Demon Immortal meraung dengan marah. Setelah itu, tempat itu menjadi sunyi. Itu adalah bentuk pengakuan. Kincuan tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya dengan jijik, dibandingkan denganmu, aku akan benar-benar menakutimu sampai mati. Uh. Beberapa orang dari Sekte Kaisar manusia tidak bisa menahan tawa. Saat ini, Fan King Chen merasa malu. Tetapi pada saat yang sama, itu tidak terlalu memalukan. Siapa sebenarnya orang ini? Saya akan membunuh kamu. Pria dari keluarga Demon Immortal hendak menyerbu ketika dia dihentikan oleh pria paruh baya di sampingnya. Sang Zi, tenanglah. Pria bernama Sang Zi menjadi tenang tetapi dia terus menatap Kincuan. Dia benar-benar ingin membunuhnya. Kincuan hanya tersenyum padanya. Bagi Sang Zi, senyuman ini dipenuhi dengan rasa iba, iba, simpati. Dia hampir meledak lagi. Jika ini terus berlanjut, Sang Zi mungkin akan mati karena marah. Pria dari keluarga Demon Immortal memandang Kincuan dengan dingin, bisakah kamu sedikit sopan? Apakah itu dianggap sopan? Mengapa kamu mengatakan semua ini? Bukankah itu kotor? Kata pria paruh baya itu dengan ekspresi serius. Kalau begitu hentikan. Jangan biarkan hal kotor seperti itu tumbuh. Kamu melakukan hal kotor kemarin, kan? Kata Kincuan dengan senyum dingin. Pria paruh baya itu hampir mati tersedak. 1028. Fan King Chen memanggil Kincuan, terdiam. Kincuan tersenyum dan berkata, Oke, oke, saya akan mendengarkan Anda. Saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan. Saya orang yang berdiri di belakang Anda. Fan King Chen memelototinya dan tidak berkata apa-apa. Pria paruh baya itu juga tidak mengatakan apa-apa. Berdebat dengan Kincuan hanya akan membuatnya marah. Dia mengisyaratkan bahwa dia tidak akan menurunkan dirinya ke level Kincuan. Dia akan membiarkan Kincuan pamer untuk sementara waktu, tapi kali ini, dia pasti akan membunuhnya di zona rahasia tempat suci. Kincuan dapat melihat bahwa mereka tidak berguna, tetapi dia tidak khawatir. Dia sudah cukup kuat sekarang. Bahkan jika dia bertemu dengan half step celestial, dia tidak akan dirugikan. Oleh karena itu, di zona kekacauan, Kincuan memiliki ibu kota yang tidak bermoral. Ini adalah modal yang membuat orang senang dan puas. Jika pria normal memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak akan kekurangan apapun. Dia akan memiliki status dan kekuatan yang tinggi. Dia bisa menjadi tidak bermoral dan tidak perlu takut. Jika dia menyukai sesuatu, dia bisa mendapatkannya dengan mudah, apapun itu. Namun, ketika Kincuan mencapai langkah ini, dia menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu. Pemikiran semacam itu menghilang ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu. Misalnya, Kincuan tidak tahu apa yang diinginkannya, dan dia masih perlu menemukan apa yang diinginkannya. Kekuatan hanya bisa menjamin bahwa seseorang bisa merampok. Namun, pada level ini, hanya ada sedikit barang yang bisa dirampok, dan hanya sedikit orang yang ingin dirampok. Uang tidak berguna bagi Kincuan, tetapi dia bisa menggunakan sumber daya. Apalagi dengan statusnya saat ini, dia bisa menggunakannya. Tidak perlu merampok orang lain. Adapun kecantikan, Kincuan masih memiliki mereka di sisinya. Keduanya saling mencintai, dan perasaan halus antara pria dan wanita adalah yang paling menyentuh. Wanita bisa melawan, tapi mereka tidak bisa merebut. Itu akan menjadi tidak hormat. Bahkan jika mereka berhasil merebutnya, mereka tidak akan bisa mendapatkan cinta dari pihak lain. Tanpa cinta, kamu hanyalah fas bunga. Mereka berjalan di sepanjang jalur es. Kincuan dan Fan Kingchen berada di belakang, sedangkan keluarga abadi iblis dan sekte kaisar manusia berada di depan. Setelah berjalan lama, mereka sampai di mulut lembah. Begitu mereka keluar dari lembah, mereka akan lulus ujian pertama. Namun, di pintu masuk lembah kristal es, ada dua singa es. Singa es itu seperti kristal. Itu adalah jenis makhluk spiritual yang unik di tempat ini. Itu hanya bisa bertahan di tempat ini. Ada formasi yang dibuat oleh seorang ahli di pintu masuk lembah. Itu menyerap energi dingin langit dan bumi di sekitarnya. Selain pembentukan energi roh khusus, itu bisa membentuk ice lion. Jika mereka ingin melewati sini, mereka harus menyingkirkan dua singa es ini. Di masa lalu, klan abadi iblis dan klan kaisar manusia masing-masing memiliki satu. Fan King Chen hanya harus mengawasi mereka. Sekarang ada seorang pria yang bisa memegang tangannya, hak istimewa ini hilang. Pria tidak terkecuali, ketika Anda tidak memiliki seorang pria, semuanya baik-baik saja. Sekarang Anda memiliki seorang pria, biarkan pria Anda melakukannya. Anda tidak bisa hanya menikmati kebahagiaan dunia di malam hari. Mari kita lakukan kerja keras. Karena kita telah menikmatinya, kita harus membayar harganya. Di masa lalu, kami dan sekte kaisar manusia masing-masing mengambil salah satu dari dua singa ini. Kincuan, karena kamu di sini bersama Dewi Buddha, mengapa kamu tidak berurusan dengan mereka kali ini? Sang Zi menantang Kincuan. Mengapa? Karena Anda telah membunuh mereka sebelumnya, mengapa Anda tidak membunuh mereka lagi? Akan bagus untuk mendapatkan beberapa pengalaman pertempuran. Aku tidak akan bertarung denganmu untuk kesempatan ini, kata Kincuan dengan murah hati. Sang Zi sangat marah, tetapi dia berusaha menenangkan dirinya. Dia berkata dengan dingin, kamu tidak bisa melakukan apa-apa dan datang ke sini untuk mengambil keuntungan dari kami. Itu benar, tapi bagaimana kita akan membaginya? Bagaimana dengan ini, kita akan membaginya sesuai dengan jumlah orang? Masing-masing Anda memiliki lima orang, dan kami memiliki dua. Bagaimana kalau Anda mengambil masing-masing? Dua dari kami dapat membantu Anda dari samping, kata Kincuan dengan serius. Sang Zi menahan keinginan untuk memarahinya. Bertahan, bertahan, dia diam-diam melafalkan kata, bertahan, untuk dirinya sendiri. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, kata pemimpin Sekte Kaisar Manusia sambil tersenyum. Saudaraku, kamu sangat masuk akal. Aku suka berteman dengan orang yang berakal sehat, kata Kincuan sambil tersenyum. Tubuh Sang Zi bergetar, apakah itu berarti saya tidak masuk akal? Dia mengatupkan giginya dan menahannya. Dia selalu lebih unggul, tetapi dia tidak pernah semarah dia hari ini. Alasan utamanya adalah dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia memiliki perut yang penuh api, terutama ketika privasinya diambil dan diejek. Itu merupakan pukulan besar baginya. Hahaha, kalau begitu kita berteman, kata pemimpin Sekte Kaisar Manusia sambil tersenyum. Sekte Kaisar Manusia dan keluarga abadi iblis selalu menjadi musuh. Pada level ini, mereka perlu bekerja sama. Misalnya, di wilayah rahasia sangtuari, mereka tidak harus bertarung sampai mati. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk membunuh yang lain, dan mereka tidak bisa mati bersama. Jadi mereka hanya bisa hidup berdampingan dan mencari peluang untuk melemahkan yang lain. Pada akhirnya, Sekte Kaisar Manusia dan keluarga abadi iblis masing-masing mengambil satu. Kincuan dan Fan Kingchen membantu, tetapi Kincuan tidak menyerang sama sekali. Fan Kingchen ingin menyerang, tetapi Kincuan menahan tangannya dan tidak membiarkannya. Pada akhirnya, Kincuan dan Fan Kingchen menyaksikan keluarga abadi iblis dan Sekte Kaisar Manusia melawan singa es. Tubuh Ice Lion seperti kristal es, energi spiritualnya menindas, dan serangannya mengandung energi es yang menakutkan. Jika kekuatan seseorang tidak cukup, mereka akan tersegel dalam es dan meledak. Mereka juga akan melambat dan membiarkan hawa dingin masuk ke tubuh mereka. Kekuatan dari lima elemen, ketika diolah secara ekstrim, sangat menakutkan. Dewi kristal es yang legendaris dapat dengan santai menyegel targetnya dalam es, meledakannya dengan es, dan mengubahnya menjadi kehampaan. Saat diolah secara ekstrim, kekuatan bumi bisa seberat bumi. Memindahkan gunung semudah membalikkan tangan. Kekuatan api dikatakan mampu membakar sepotong dunia. Meskipun singa es itu kuat, orang-orang ini berada di puncak zona kekacauan. Mereka bisa mewakili prajuri teratas di zona kekacauan, jadi mereka dengan mudah menjatuhkan kedua singa es. Kedua singa es menghilang, dan kelompok itu keluar dari lembah kristal es. Ini adalah padang rumput yang luas di mana musim semi mekar penuh. Jika sebelumnya musim dingin, maka sekarang musim semi yang hangat. Ada pemandangan yang berkembang di mana-mana. Matahari bersinar cerah, angin sepoi-sepoi, dan matahari bersinar cerah. Di mana-mana penuh vitalitas. Ada gunung, hutan, danau, dan laut. Ada juga beberapa bangunan kuno, kuil, pavilion, kuil. Baiklah, kita hanya punya waktu 4 jam di sini. Ada peluang, dan ada risiko. Itu semua tergantung pada keberuntunganmu. Setelah 4 jam, kamu otomatis akan tiba di lokasi ujian berikutnya, kata pemimpin Sekte Kaisar Manusia. Alam mistik santuari berbeda dari alam mistik lainnya. Terlepas dari ujian pertama, mereka yang memasuki alam mistik benar-benar pasif. Mereka harus melewati tes satu per satu. Kalau tidak, hanya akan ada satu hasil, kematian. Orang-orang ini kuat dan dipersiapkan dengan baik. Mereka juga memiliki beberapa harta yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Kalau tidak, siapa yang akan mengambil risiko sebesar itu? Namun, prasyaratnya adalah mereka memiliki kepercayaan pada harta mereka sendiri. 1029. Hadiah di sini mirip dengan peluang. Itu berbeda setiap saat. Peluang secara alami datang dengan bahaya. Ini adalah keseimbangan dao surgawi. Ada peluang di sini, tapi juga lebih berbahaya. Bahkan jika orang-orang ini memiliki harta yang menyelamatkan jiwa, mereka masih akan ketakutan. Kincuan mengeluarkan jimat pengganti batu abadi suan emas dan menaruhnya di Fan King Chen. Kincuan melakukan semua ini secara alami. Setelah dia selesai, dia terus memegang tangannya. Leontin biop jimat substitusi biasa hanya dapat digunakan sekali sebelum rusak. Itu adalah barang sekali pakai dan hanya bisa digunakan sekali sehari. Namun, jimat pergantian batu abadi misterius emas Kincuan tidak akan rusak kecuali kekuatan destruktifnya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Namun, bahkan jimat pengganti batu abadi suan emas hanya bisa digunakan sekali sehari. Nilai barang ini tak terukur. Leontin jimat peningkatan biasa tidak dapat dibandingkan dengan milik Kincuan. Misalnya, jika Leontin jimat pengganti biasa dapat menahan pukulan penuh dari ahli setengah langkah ke alam abadi, maka Leontin jimat pengganti batu abadi suan emas Kincuan mungkin dapat menahan pukulan fatal dari ahli alam abadi. Inilah perbedaannya. Semakin baik Leontin jimat pengganti, semakin bisa menahan pukulan fatal dari ahli yang lebih kuat. Lagi pula, kemampuan menyelamatkan nyawa dari Leontin jimat pengganti tidak mutlak. Itu masih tergantung pada kerusakan yang diterima. Jika kerusakan mencapai batas pengganti talismen pendan, maka kerusakan yang melebihi batas pengganti talismen pendan akan jatuh pada pemakainya. Fan King Chen tertegun. Dia selalu memiliki hati seorang bodhisattva dan selalu mengasihani dunia. Namun, dia tidak pernah menerima perawatan dan perhatian. Ini karena orang lain tidak memiliki kualifikasi atau nyali untuk melakukan hal seperti itu. Juga, tidak ada yang berpikir bahwa peribuda membutuhkan perhatian dan perhatian. Bahkan jika mereka mau, mereka tidak memiliki kesempatan. Fan King Chen merasakannya sekarang. Itu adalah perasaan yang sangat istimewa. Dia menatap Kincuan dengan bingung. Dia melihat pria ini yang dia rasa sangat akrab dengannya. Ini adalah satu-satunya orang yang dia kenal. Meskipun Chizu telah berada di sisinya selama bertahun-tahun, dia masih bukan temannya, juga bukan seseorang yang benar-benar dia kenal. Tatapannya sangat hangat dan sangat indah. Ketika Kincuan merasakan tatapan itu, dia merasa seolah-olah hatinya meleleh. Dia sangat ingin memeluknya karena dia bisa melihat kesepiannya. Dia juga seorang wanita dan membutuhkan kehangatan. Terutama karena dia telah menghancurkan Dao Foundation dan Dao Heartnya, dia bahkan lebih membutuhkannya, meskipun dia sangat kuat. Tapi dia menghentikan pikiran ini. Hubungan antara mereka berdua tidak terlalu dalam. Lagipula, itu hanya kecelakaan beberapa tahun yang lalu, dan dia masih merupakan eksistensi yang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Tapi sekarang mereka bisa berpegangan tangan, itu sudah merupakan kemajuan besar. Dari percakapan mereka, dia juga bisa merasakan bahwa dia berbeda dari pria lain di hatinya. Fan Kingchen sepertinya merasakan pikiran Kincuan. Dia tersenyum lembut dan bergerak mendekati Kincuan. Dia berkata dengan lembut, Kamu, kamu, mengapa kamu begitu baik padaku? Kincuan tersenyum. Sebenarnya sangat normal baginya untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Karena aku menyukaimu. Sebenarnya, terlalu banyak orang yang ingin bersikap baik padamu, tapi mereka tidak menemukan kesempatan. Kincuan tersenyum. Fan Kingchen menundukkan kepalanya sedikit dan berjalan bersama Kincuan. Mereka mencari peluang di sini. Mereka berjalan perlahan. Kali ini, tujuan utama mereka adalah memasuki kuil. Tetapi karena mereka sudah ada di sini, mereka secara alami harus melihat-lihat dan melihat apakah mereka dapat menemukan manfaat. Chen Er, ayo kita lihat-lihat. Mungkin akan ada peluang besar, kata Kincuan. Kincuan telah mengubah cara dia memanggilnya dari Kingchen ke Chen Er. Wanita sangat peka terhadap cara mereka disapa. Fan Kingchen secara alami mendengarnya, tetapi dia pura-pura tidak menyadarinya. Dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan terhadap pria yang tak pernah puas ini. Dia tidak membencinya. Kincuan memiliki mata dewa emas, jadi dia bisa melihat sebelumnya jika ada bahaya. Bahaya utama di sini berasal dari serangga beracun, binatang buas beracun, formasi aneh, dan beberapa binatang ajaib yang kuat. Bahkan jika Anda berdiri diam selama 4 jam, Anda masih dalam bahaya. Apapun yang Anda lakukan, 4 jam ini adalah waktu bagi Anda untuk mengikuti ujian. Jika Anda tidak berhasil, dan jika Anda tidak memiliki harta untuk melarikan diri, Anda akan mati di sini. Dari 12 orang, keluarga abadi iblis dan sekte kaisar manusia masing-masing memilih arah. Kincuan dan Fan Kingchen juga memilih arah. Bahkan sekarang, Kincuan masih bisa merasakan tatapan cemburu sangsi. Itu bagus untuk dicemburui. Itu berarti dia dalam kondisi yang baik. Apa yang Anda tertawakan? Fan Kingchen hanya bisa bertanya ketika dia melihat senyum di wajah Kincuan. Sangsi sangat iri padaku sehingga dia mungkin akan menjadi gila, kata Kincuan. Apa yang kamu miliki untuk membuatnya iri? Fan Kingchen bergumam. Kincuan tersenyum main-main dan berkata, karena dia cemburu karena kamu adalah wanitaku. Dia cemburu karena aku bisa memelukmu untuk tidur di malam hari. Omong kosong, Fan Kingchen tersipu dan meludahinya. Kamu malu. Kincuan tersenyum dan mendekat ke wajahnya. Tidak, kata Fan Kingchen, sedikit kesal. Nada suaranya telah berubah tanpa sadar. Meskipun itu masih seperti Buddha yang luar biasa, ada sedikit kegenitan di dalamnya. Ini membuat Kincuan merasa sedikit bingung. Dikatakan bahwa beberapa wanita, terutama beberapa wanita, seperti pisau baja. Mereka bisa membuat Anda tidak merasakan apa-apa, dan bahkan tulang Anda akan hilang karena kenikmatan yang luar biasa. Dia tidak akan marah, tapi mereka berdua tidak sedekat itu. Paling-paling, dia akan mengatakan sesuatu yang ambigu. Dalam keadaan normal, berpegangan tangan akan menjadi bentuk pengakuan. Namun, Fan Kingchen takut Kincuan akan mati kedinginan, jadi dia memegang tangannya. Tapi masalahnya adalah mereka tidak lagi berada di tahap pertama. Tidak perlu berpegangan tangan di sini. Kincuan masih memegang tangannya tanpa malu dan tidak mau melepaskannya. Kali ini, Kincuan yang tidak mau melepaskannya. Fan Kingchen berjuang beberapa kali, tetapi Kincuan tidak tahu malu dan tidak mau melepaskannya. Fan Kingchen tidak akan marah. Plus, Kincuan adalah orang yang menghancurkan fondasi Tao dan hati Tao-nya. Plus, ada memori khusus itu. Bagaimanapun, perasaan itu nyata, seolah-olah itu benar-benar terjadi. Sangat cantik, Kincuan tersenyum dan mengangkat dagunya. Kali ini, Fan Kingchen melepaskan tangannya. Terakhir kali, karena tindakan ini, mereka berdua melakukan sesuatu yang konyol dalam kesadaran mereka. Tapi hadiahnya sangat besar. Aksi ini kembali mengingatkan keduanya akan kejadian itu. Kincuan merasakan gatal di hatinya, sementara wajah Fan Kingchen menjadi semakin merah. Dia memelototi Kincuan dengan marah. Mengangkat dagu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh pria dan wanita paling intim. Kenapa kamu tidak mengangkat daguku dan biarkan aku merasakannya juga? Kincuan tersenyum. Melihat wajah cantik itu, dia mabuk karenanya. 1030. Kata Kincuan sambil tersenyum. Dia hanya mengatakannya karena dia tahu wanita ini tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tetapi dia segera menyadari bahwa dia salah. Wanita adalah yang paling sulit ditebak. Bahkan jika dia halus, dia masih seorang wanita. Dia adalah seorang wanita di tulang dan jiwanya. Fan Kingchen mengulurkan tangan dan mengangkat dagu Kincuan. Dia tersenyum tipis dan malu-malu. Pada saat ini, dia telah membuat keputusan yang berani. Dikatakan bahwa seseorang harus bangkit dari tempat jatuhnya. Dasar dao hard dan dao miliknya hancur karena tindakan ini. Sekarang ada kesempatan yang bagus, dia tentu saja harus mengambilnya. Oleh karena itu, dia mengangkat dagu Kincuan di bawah tatapan kaget Kincuan. Kemudian, dia memaksa dirinya untuk tidak menatap Kincuan dengan matanya yang berbintang. Kali ini, wajah Kincuan memerah. Untuk sesaat, dia bingung harus berbuat apa. Ini karena dia adalah Fan Kingchen, Putri Buddha. Dia tertangkap basah dan diserang oleh perasaan yang tak terlukiskan. Pada saat itu, dia merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Aku tidak merasakan apa-apa. Fan Kingchen melepaskan tangannya, tampak kecewa. Kincuan menatapnya dengan senyum pahit. Ini tidak bagus. Kamu menggodaku. Setidaknya beri aku penilaian yang bagus. Fan Kingchen tersedak. Dia menatapnya dengan marah. Aku tidak memberikannya padamu. Kincuan tertawa. Dia menyukai Fan Kingchen seperti ini. Dia mengangkat dagunya dan bertanya, apakah kamu memberikannya kepadaku atau tidak. Hati Fan Kingchen bergetar, dan wajahnya memerah. Bulu matanya yang panjang bergetar. Kali ini berbeda dari yang pertama kali. Dia bingung, dan dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Ketika dia bertemu dengan tatapan Kincuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan muka. Tidak, Fan Kingchen berkata dengan suara kecil. Kincuan mendekat dan bahkan bisa mencium nafasnya yang segar. Itu adalah aroma yang ringan. Itu adalah aroma alami. Itu membuat jantung Kincuan berdetak lebih cepat. Ini adalah Fan Kingchen, putri Buddha. Dia adalah wanita yang tidak memiliki keinginan, wanita yang tidak memiliki batasan. Namun, sepertinya tidak seperti itu lagi. Namun, itu masih sedikit tidak ternoda oleh dunia fana. Pada saat ini, Kincuan merasa sangat terkejut. Ada dampak yang kuat pada pikirannya. Kamu benar-benar tidak akan memberikannya kepadaku. Kincuan mencondongkan tubuh ke depan lagi, ujung hidungnya hampir menyentuh ujung hidungnya. Mengaum. Saat itu, raungan binatang terdengar tidak jauh. Awalnya, Fan Kingchen tidak tahu mengapa dia ditekan oleh Kincuan, dan dia tidak tahu bagaimana cara mengelak. Tapi raungan ini membangunkannya seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi. Dia mundur selangkah dan menatap Kincuan dengan wajah merah. Kincuan sangat tidak senang saat dia melihat binatang iblis yang telah merusak rencananya. Keraputi bermata emas. Itu adalah keraputi raksasa yang tingginya puluhan meter, tetapi memiliki sepasang mata emas. Pada saat ini, ia sedang menatap Kincuan dan Fan Kingchen dan meraung. Kincuan bergegas mendekat dan memukulnya dengan baik. Dia menyerang dengan keras dengan sekuat tenaga. Tubuh keraputi bermata emas sangat besar, dan sangat kuat. Tapi sekarang, Kincuan bahkan lebih kuat. Sebelumnya, dia bisa dengan mudah mengalahkan keberadaan di alam kultifasi lingkaran penuh. Sekarang tubuh tiruannya yang luar biasa telah menembus, ranah kultifasinya telah naik dua tingkat kecil, dan dia juga telah menyalakan sembilan kursi cahaya Dewa Naga Ilahi. Saat ini, tubuhnya sebanding dengan Tyrannosaurus. Jika tubuh keraputi bermata emas tidak sekuat Kincuan, ia akan dihajar habis-habisan oleh Kincuan. Fan Kincuan memperhatikan dari samping dan merasa lucu bahwa Kincuan melampiaskan amarahnya pada keraputi bermata emas. Pada akhirnya, keraputi bermata emas lari menyelamatkan diri. Dan tempat yang ditinggalkannya adalah sebuah kuil. Itu adalah kuil yang sangat sederhana, tetapi sangat besar. Keraputi bermata emas seharusnya sudah ada di kuil ini sebelumnya. Kincuan memutuskan untuk memasuki kuil untuk melihatnya. Fan Kincuan juga mengikuti Kincuan masuk. Itu sangat besar, dan ada debu di mana-mana di dalamnya. Namun, Kincuan dan Fan Kingchen bisa merasakan jejak samar budaki. Ini harus menjadi objek yang berhubungan dengan Buddha. Kincuan mengikuti akal sehatnya dan melihat objek ini. Itu adalah ikan kayu. Itu terlihat sangat tua dan rusak, tetapi jejak budaki di atasnya sangat murni. Ini harusnya ikan kayu yang pernah digunakan master sebelumnya. Kincuan mengambilnya dan mengetuknya dengan santai. Dong! Suara berat terdengar, menyebabkan Kincuan gemetar. Sungguh suara yang menakutkan. Seluruh kuil bergetar, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Kincuan buru-buru menarik Fan Kingchen keluar. Gemuruh! Kuil besar itu runtuh, dan bahkan olah di sekitarnya pun runtuh. Kincuan menatap kosong pada ikan kayu di tangannya. Dia telah mengetuknya dengan santai. Bagaimana jika dia menggunakan budaki? Ikan kayu ini tidak terlalu besar. Itu hanya seukuran kepala bayi. Warnanya emas muda dan terlihat sangat tua. Namun, itu sangat kuno. Itu tidak jelek. Bahkan, itu sangat menarik. Kincuan memberikannya kepada Fan Kingchen. Apakah kamu ingin mencoba? Fan Kingchen melihatnya dan mengangguk. Dia mengambilnya. Kemudian, Kincuan melihat Fan Kingchen memegang ikan kayu itu. Cahaya kemasan dari tubuhnya mengalir ke ikan kayu. Kemudian, ikan kayu itu melayang di udara, memancarkan cahaya lembut. Dia melambaikan tangannya. Dong! Suara berat menyebar dengan aura emas. Gemuruh! Daerah sekitarnya berubah menjadi reruntuhan. Asap memenuhi udara dan semuanya hancur. Suara lonceng langit dan ikan kayu mengguncang sekeliling. Kincuan tertegun. Dia tiba-tiba mengerti bahwa dia adalah putri Buddha. Meskipun dia telah menghancurkan Daohard dan Daofondasyan, Budaki dan kemampuannya tidak berkurang. Sebaliknya, mereka meningkat pesat. Hanya Daohard miliknya yang hancur. Di masa lalu, dia tidak memasuki dunia fana. Tapi sekarang, dia melakukannya. Kincuan berpikir bahwa ikan kayu ini hanyalah harta biasa. Tapi sekarang, sepertinya tidak sesederhana itu. Dia menoleh dengan mata emasnya. Ikan kayu lonceng langit. Itu adalah harta yang bagus, tapi bukan harta tertinggi. Namun, Golden Bellwoodenfish hanya memiliki satu kemampuan, dan sangat sedikit orang yang dapat menggunakannya. Jadi, dalam hal ini, Immortal Bellwoodenfish bisa dianggap sebagai harta tertinggi. Itu barang yang bagus. Itu sangat kuat. Kincuan juga bisa menggunakannya, tapi dia masih membiarkan Fan King Chen mengambilnya. Hanya dia yang bisa menggunakan Celestial Bellwoodenfish secara maksimal. Tanpa sadar, satu jam berlalu. Dia tidak menemui bahaya apapun, tetapi dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Ini normal. Tidak mudah menemukan sesuatu yang baik. Tidak mungkin menemukan semua harta karun. Meskipun Kincuan mengeluarkan Treasure Beast, dia tidak menemukan harta lainnya. Harta adalah satu dari sejuta. Bahkan jika harta karun bisa menemukan harta, itu tidak bisa menolak fakta bahwa tidak ada harta di dekatnya. Suara mendesing. Empat jam kemudian, Kincuan dan Fan King Chen menghilang. Dalam empat jam, mereka telah diserang oleh delapan monster. Mereka telah berjalan ke dua formasi labirin dan satu formasi pembunuhan. Bagi Kincuan, ini mudah. Fan King Chen juga mengetahui formasi dengan sangat baik. Oleh karena itu, kelihatannya mudah, tetapi tidak sepenuhnya seperti itu. Tidak sulit untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Kincuan dan Fan King Chen mengetahui formasi dan sangat kuat. Mudah bagi mereka untuk memecahkan masalah. Tetapi jika mereka tidak cukup kuat, mereka akan masuk ke gerbang neraka setiap saat. dia bertiga. Tidak suruh sampai jumpa. Jadi. Tidak suruh sampai jumpa. Terima kasih.